Di antar pulang adalah judul dari bab ke sepuluh. Mari kita dengarkan bersama-sama. Ferdi yang melihat Kayla berdiri sendiri di samping gerbang sekolah sembari berteduh dari terik matahari. Ferdi langsung tersenyum kegirangan dari dalam mobil karena bisa melihat gadis pujaannya tersebut. Begitu juga yang dirasakan Kayla setelah melihat mobil Ferdi dari kejauhan dengan perasaan bahagia, bercampur geram jika mengingat perkataan Rani yang masih terngiang-ngiang di telinganya. Di sisi lain, Ferdi langsung mempercepat laju mobilnya dan berhenti persis di hadapan Kayla sembari menyunggingkan senyum manisnya. Ferdi turun dari mobil dan melangkah mendekati Kayla. Ketika Ferdi hendak menyapa Kayla, ponsel Kayla tiba-tiba berdering. Halo, ucap Kayla pada seseorang di dalam telpon yang tak lain ialah sopir Kayla. Nona Kayla, bapak tidak bisa menjemput karena bapak mendadak harus pergi ke desa selama dua hari. Tutur sopir Kayla tersebut. Memangnya ada masalah apa, pak? Kenapa bapak tidak bilang dari tadi? Sambung Kayla dengan mulut mengerucut. Peluhnya menetes dari dahi hingga ke lehernya. Karena cuaca hari itu terbilang sangat panas. Sehingga tak jarang Kayla mengibas-ngibas wajahnya dengan tangannya. Istri saya sakit, non. Sahut pak hari ditelepon. Kayla yang mendengarnya merasa iba dan setelah berpamitan dengan pak hari, Kayla segera menutup telponnya. Tak lama kemudian, suara Ferdi mulai terdengar lagi di telinga Kayla. Ayo, aku antar pulang. Ajak Ferdi dengan menyunggingkan senyumnya. Kayla tak mempunyai alasan lagi untuk menolaknya. Hati Kayla bahagia karena bisa dekat dengan orang yang dicintainya. Namun tak bisa dipungkiri, dirinya merasa grogi dengan jantung yang berdetak kencang bagai alunan dram yang tak beraturan. Baiklah, jawab Kayla sembari menyunggingkan senyuman bahagia dengan pipi yang perlahan mulai memerah dan di dalam mobil terlihat sangat sunyi dan canggung. Hingga Ferdi mulai memecahkan kesunyian dengan mengajak bicara Kayla yang sedari tadi menatap ke arah jalanan dari dalam mobil. Oke, bisakah kita makan siang dulu? Tanya Ferdi sembari melirik ke arah Kayla. Aku tidak lapar. Jawab Kayla dengan menatap balik Ferdi yang sedang memfokuskan pandangannya ke arah jalanan. Namun, tiba-tiba suara perut Kayla mulai berbunyi dan membuat Ferdi menahan tawanya. Oke, ayolah kita makan. Ajak Ferdi untuk yang kedua kalinya. Karena aku tidak ingin mendengar cacing di dalam perutmu itu demo. Ucap Ferdi yang langsung memperhentikan mobilnya di salah satu restoran di pinggir jalan. Ferdi terlebih dulu turun dari mobil dan diikuti Kayla. Aku rasanya tidak percaya bisa jalan berdua dengan orang yang aku sukai. Dan dia sangat ganteng jika dilihat dari dekat. Gumam Kayla yang berjalan di samping Ferdi dan diam-diam mencuri pandang dengannya begitu pula sebaliknya. Setelah mereka sampai di restoran, tak lama kemudian pelayan resto datang membawa daftar menu makanan dan setelah Ferdi dan Kayla memesan makanan mereka, pelayan tersebut segera pergi meninggalkan mereka berdua. Kayla, aku ingin berkata jujur padamu, kata Ferdi dengan beradu pandang dengan Kayla. Bicarakan Ferdi dengan wajah mulai serius, namun tak dipungkiri Kayla juga merasa canggung. Aku dan Rani tidak ada hubungan apapun, tutur Ferdi menjelaskan pada Kayla karena tak ingin Kayla salah faham. Kamu tidak perlu menjelaskannya padaku. Sahut Kayla sembari menatap Ferdi dengan perasaan berkecamuk. Menurutmu ini mungkin tidak penting, tapi menurutku ini sangat penting. Sahut Ferdi dengan wajah serius sembari menatap Kayla dan membuat jantung Kayla kembali berdebar-debar. Tak lama kemudian pelayan datang membawa nampan berisikan makanan yang Ferdi dan Kayla pesan. Pelayan menaruh makanan tersebut di atas meja dan berlalu pergi meninggalkan Ferdi dan Kayla. Tanpa bicara, Kayla makan dengan sangat lahap karena perutnya memang sangat lapar. Ferdi yang melihat Kayla makan dengan lahap diam-diam menyunggingkan senyumnya dan tak lama kemudian, Ferdi melihat sisa makanan di sudut bibir Kayla. Ferdi mencoba menahan tawanya karena tak ingin Kayla merasa malu. Ferdi segera mengambil kotak berisikan tisu dan mengambilnya satu helai. Lalu dengan segera, tangan Ferdi mengarah ke bibir Kayla hendak menghabus sisa makanan di sudut bibir Kayla. Namun segera dihentikan oleh Kayla. Ferdi, apa yang mau kamu lakukan? Ucap Kayla sembari menepis tangan Ferdi karena kaget. Aku hanya ingin menghabus sisa makanan di sudut bibirmu. Sahut Ferdi dengan tangan yang masih memegang tisu. Ferdi meneruskan niatnya dan menghabus sisa makanan itu dengan rasa malu. Kayla terpaksa membiarkan Ferdi menghapusnya. Ferdi dan Kayla menjadi semakin akrab dan semakin dekat. Jika dilihat mereka sudah seperti sepasang kekasih karena tak jarang sesekali mereka berbicara dengan sesekali tertawa dan terlihat dengan jelas bahwa kedua jiwa itu sedang dimabuk cinta dan setelah selesai makan Ferdi mengantar Kayla pulang ke rumah. So sweet listeners, oke kita akan lanjutkan Don't Go Away, Stay Tune, Bersambung. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis segera download Audiotune.